Intro Di era pandemik COVID-19, Sekolah Kristen Kalam Kudus Padang telah memulai proses pendidikan dengan pembelajaran sistem digital Class dimulai dengan platform G Suite for Education kemudian dilanjutkan dengan Microsoft Office 365 dan untuk bahasa Inggrisnya menggunakan platform Pearson dan untuk Creative Classnya itu menggunakan Adobe Creative Cloud Selanjutnya Kalam Kudus Padang di tahun 2022 ini mengimplementasi Learning Management System atau dikenal dengan LMS Dan saat ini juga Kalam Kudus sedang mengembangkan sebuah platform berhubungan dengan marketplace Nah LMS daripada Sekolah Kristen Kalam Kudus Padang di dalam sistem ini orang tua akan mendapat akses untuk bisa melihat hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan anak-anaknya demikian juga dengan siswa Namun sebelumnya kita perlu mengenali apakah itu LMS atau Learning Management System Dengan adanya LMS ini akan mempercepat komunikasi antara sekolah dengan orang tua secara online dengan LMS melalui aplikasi seluler dan juga notifikasi email komunikasi akan berjalan dengan baik Kemudian LMS dapat juga merampingkan interaksi antar sekolah dan orang tua Selanjutnya dengan LMS jalur komunikasi tetap terbuka Dengan LMS orang tua akan sangat menghargai pembaruan yang sering dilakukan bahkan jika itu singkat Nah jika kita memperhatikan proses pendidikan dari 2019 2020 dan 2021 secara kursus di era pandemik ini banyak sekali orang tua yang mengalami pergumulan berkaitan dengan pendidikan anak-anaknya karena proses pendidikan masih banyak yang konvensional dan ada yang menggunakan melalui aplikasi WhatsApp Jadi itu akan sangat terganggu dan tidak bisa berjalan dengan baik Nah dengan LMS ini melibatkan setiap orang tua Bapak Ibu tahu dan semua kita tahu bahwa dulu kita sering mendengar satu pertanyaan yang penting Apa yang kamu pelajari di sekolah hari ini nak? Ini pertanyaan klasik Orang tua ingin tahu apa yang terjadi di kelas setiap hari Namun sangat sulit untuk mengatur jadwal kerja dan mencari waktu untuk berperan aktif dalam proses pendidikan Orang tua harus dipanggil atau secara aktif datang ke sekolah Tetapi tidak demikian dengan LMS LMS ini membantu guru melibatkan setiap orang tua Terlepas dari masalah-masalah seperti tuntutan karir perjalanan dan faktor-faktor rumit lainnya Dan dengan LMS orang tua akan sangat-sangat terbantu dan bisa terlibat langsung dalam pendidikan anak-anaknya Nah kedua LMS ini dapat membantu orang tua merasa seperti bagian dari kehidupan anak mereka di sekolah Mereka dapat berinteraksi melalui utas percakapan di LMS Melalui LMS orang tua bisa melihat dialog-dialog pesan-pesan yang sudah ada di dalam LMS Ada pesan, informasi, dialog, percakapan Kemudian juga ada komplain yang bisa mereka sampaikan melalui LMS kepada sekolah Dengan mengirim pesan melalui halaman grup yang tersedia orang tua akan mendapatkan umpan balik dan mereka akan mendapatkan pembaruan khusus untuk anak-anak mereka dari guru Terlepas dari keadaan orang tua LMS dapat membuat mereka seperti bagian dari kehidupan anak-anak mereka di sekolah Nah kita tahu kita ada di tengah-tengah jaman di mana media sosial itu begitu dominan dan di era sekarang LMS juga membangun komunitas online yang aktif sehingga melalui LMS ini kita bisa berinteraksi secara sosial dengan baik Jadi di dalam LMS ini ada bagian-bagian yang sebenarnya mengakomodir fitur-fitur yang terlihat di dalam situs media sosial seperti Facebook dan di dalam LMS ini dikembangkanlah komunitas guru, administrator, siswa, dan orang tua dan semua bisa berinteraksi dengan aktif berbagi informasi dan memahami apa yang terjadi di dalam kelas LMS ini juga membantu siswa berhasil ketika orang tua memiliki pertanyaan guru biasanya orang pertama yang mereka hubungi untuk mempelajari lebih lanjut tentang apa yang terjadi guru sering melihat keberhasilan yang lebih besar dan tanggapan yang besar dari komunitas orang tua ketika sumber daya kelas dan materi pekerjaan rumah diposting secara online dan LMS bertindak sebagai pusat informasi bagi orang tua sekali lagi di dalam LMS ini orang-orang tua bisa melihat seluruh histori perkembangan yang akan membantu perkembangan keberhasilan anak-anaknya dan LMS ini juga bertindak sebagai pusat informasi bagi orang tua menampung sumber daya yang diperlukan untuk membantu anak-anak mereka mengerjakan pekerjaan rumah nah ini sangat penting jadi pembelajaran literasi itu di rumah sedangkan mengerjakan latihan tugas baik pribadi maupun kelompok interaktif penyelesaian masalah itu di sekolah bukan lagi di rumah kalau dulu anak-anak belajar di sekolah kerjakan PR-nya di rumah sekarang dengan terfasilitasinya proses pendidikan yang berbasis digital LMS ini membantu agar anak-anak sudah belajar di rumah artinya materi-materi pelajaran itu orang tua sudah bisa melihat anak-anak sudah bisa belajar di rumah sebelum datang ke sekolah berbeda dengan cara-cara konvensional anak baru bisa belajar atau dikatakan belajar ketika ada di sekolah kemudian LMS ini semuanya menjadi satu ruang untuk orang tua dengan penggunaan teknologi dan pemilihan LMS yang tepat berdasarkan kebutuhan sekolah merupakan dasar untuk mendukung dan mengelola sumber daya sekolah keberhasilan guru pembelajaran siswa dan harapan tinggi orang tua tentunya di dalam LMS kita akan melihat pengumuman sekolah materi ajar guru kita sudah bisa lihat apakah guru menyediakan atau tidak kita bisa memberikan penilaian juga ada rapor nilai yang tadinya mungkin kita bisa melihat menemukannya 3 bulan atau per 3 bulan sekali baru siswa orang tua menerima rapor sekarang sudah bisa setiap minggu orang tua mendapatkan laporan nilai kemudian di dalam absensi orang tua bisa mengecek apakah anaknya sampai di sekolah dan belajar dengan baik atau tidak yang tadinya absensi dipegang oleh sekolah sekarang terbuka juga untuk orang tua tugas sekolah langsung bisa dilihat di dalamnya kemudian info terbaru atau terupdate ada dalam LMS event sekolah dan juga ada penilaian jadi anak-anak punya kesempatan untuk memberikan penilaiannya terhadap kinerja guru misalnya apakah guru ini sudah menyediakan materinya atau tidak apakah guru terlambat dan itu bisa disampaikan melalui rating di sekolah rating di dalam LMS nah selanjutnya kita akan melihat bahwa di dalam LMS ini kedepannya akan ada di dalamnya command center dan juga BI apakah itu command center yang akan diimplementasi kedepan bahwa melalui command center ini disana baik sekolah orang tua dan siswa bisa tersedia fasilitas ya menyediakan perintah koordinasi dan kita bisa sebagai pemangku kepentingan di dunia pendidikan kita bisa mampu merumuskan membuat keputusan yang cepat dan mendukung dan merespon hal-hal yang perlu dan penting untuk berkaitan dengan pendidikan terakhir dengan adanya BI maka semua data perencanaan itu akan diolah dan memberikan hasil akhir berupa informasi yang mudah dipahami oleh seluruh stakeholder pada proses pendidikan di SKK Padang harapan kami Bapak Ibu melalui video pendek tentang apakah LMS ini ini akan membantu dan menolong kita untuk dapat mempercayakan anak-anak kita untuk sekolah di Sekolah Kristen Kalam Kudus Padang sebagai sekolah dengan sistem digital terima kasih Kudus Padang